Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bang Otomotif kali ini saya akan share bagaimana cara membersihkan merawat atau service rim depan dan belakang mobil Suzuki R3 untuk cara perawatan maupun pembengkarannya bagaimana silakan simak video berikut ini dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk pertama kali yang dilakukan yaitu dengan cara mendongkrak roda lalu membuka baut-baut pengikat roda dengan menggunakan kunci shock 12 atau kunci roda nah kali ini kita menggunakan impact jadi tidak perlu lagi mengundurkan roda sebelum dilakukan pembukaan roda setelah semua baut terlepas lalu buka roda dengan mendorong sisi bagian kanan dan kiri kanan dan kiri lalu letakkan di bawah kendaraan sebagai penggunaan setelah itu dengan menggunakan kunci kombinasi 14 buka baut kalibernya nah setelah itu dinaikkan seperti ini lalu geser kampas ke kanan bagian kanan dan kiri supaya semua kampas terlepas nah pengecekan yang dilakukan setelah kampas dilepas yaitu meriksa baut kaliber pastikan kaliber bisa bergerak dengan bebas ya kanan dan ke kiri supaya itu berarti kaliber jam aja dan baut yang bawah juga seperti itu ya pastikan semua baut bisa seliding ataupun bergerak bebas dengan baik nah setelah itu baru bersihkan kampas rem dengan menggunakan amplas kasar ya dan bersihkan disnya supaya karat-karat yang melekat pada dis ataupun debu yang melekat pada dis maupun kampas rem bisa bersih bisa bersih kemudian setelah semua kampas dibersihkan lalu semprot kampas menggunakan air gun lamp maupun semprot dis yang sudah diamlas maupun pada kaliber untuk menghilangkan debu yang menyebabkan rem kurang pakem bisa dilakukan pakai semprot angin seperti itu yang bertekanan ya kalau misalkan di rumah tidak punya air gun bisa menggunakan lap atau yang lain yang penting sisi sisinya bersih nah setelah itu pasang kampas rem jangan lupa untuk melumasi bagian-bagian yang bergesekan ya supaya nanti kampas rem tidak mengunci ya bisa menggunakan gris berbagai jenis setelah itu baru pasangkan kampas rem pada alurnya setelah kampas rem terpasang baru pasang kaliber ya pastikan kaliber bisa terpasang dengan baik lalu pasang baut kaliber dengan menggunakan kunci re kombinasi 14 ya dan jangan lupa memberikan momen momen pengenjangannya sekitar 350 kilogram belum saya lihat pastinya sekitar 350 kilogram nah setelah kampas rem terpasang dengan baik dan kaliber terpasang lalu pasang roda dan kelima baut pengikat menggunakan impact lalu dikencangkan dengan nanti jangan lupa dikencangkan dengan menggunakan kunci roda ataupun nanti di momen itu itu adalah proses service rim depan pada mobil R3 nah sekarang kita balik ke yang belakang sama seperti tadi yaitu membongkar dan lalu kalau misalkan ada kesulitan dalam pembongkaran tromolnya kita bisa menggunakan baut 12 seperti ini yang dimasukkan dalam lubang mur atau baut yang pada tromol untuk mendorong tromol supaya nanti bisa keluar seperti ini prosesnya jadi tromol yang mungkin lama tidak dibuka nanti akan mengunci seperti ini karena ada kerak antara boros dengan tromol ini kondisi setelah dibuka setelah itu lalu lakukan pemeriksaan pada sealnya nah sealnya diperiksa apakah sealnya bocor atau tidak kalau bocor pada seal dalamnya lakukan penggantian seal terlebih dahulu tetapi kalau masih bagus tidak perlu adanya penggantian sealnya ya kalau bagus diganti tidak usah diganti tapi kalau jelek diganti lalu sudah wujud ya selanjutnya yaitu membersihkan tampak string dengan menggunakan amplas kasar belum dilakukan penyemprotan dilakukan diperiksa dulu untuk tampaknya sekitar 1 mm minimalnya ya jadi biasanya supaya amannya sekitar kurang dari 3 mm mungkin harus dilakukan penggantian ini adalah proses pembersihan tromol maupun pada tampak string jangan lupa juga untuk mengamlas korona yang tadi terjadi karat yang sehingga tromolnya sulit untuk dilepas harus menggunakan bantuan berikutnya selanjutnya yaitu dengan cara membersihkan tampak string maupun bagian-bagian rim dengan menggunakan air udara berketanan sampai di sela-sela sehingga rim dalam keadaan bersih dan untuk pengereman juga nanti akan lebih pakem ya diwarna rim adalah faktor yang utama dalam keselamatan yaitu terletak pada rim nya ya setelah nanti bersih lalu nanti dilakukan pemberian grid pada backing plate antara sepatu rim dengan backing plate hal ini untuk mengurangi nanti supaya rim tidak bunyi maupun nanti supaya rim bisa bekerja dengan baik dan cepat karena tidak ada gesekan yang berarti antara sepatu rim dengan baking plate jadi nama yang belakang pun namanya baking plate untuk mengikat kampas rim setelah itu setelah tadi diseter lakukan lakukan pemeriksaan atau penyetelan kembali kalau misalkan masih longgar ataupun terlalu kencang perlu dilakukan penyetelan nah selanjutnya yaitu yang terakhir pemasangan roda kembali jika anda di area apadi dan lain-lain dan kutus jepara atau lewat misalkan tidak mau untar sendiri bisa membawa kendaraan anda di unit produksi otomotum SMK di 2 apadi disini anda akan dilayani untuk perbaikan kendaraannya dan sesuai dengan badan itu mungkin yang kita sampaikan terima kasih ulang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati